Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat besar. Tidak hanya itu, Indonesia juga diprediksi mendapatkan bonus demografi tahun 2020 mendatang. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan merata antar wilayah, pemerintah terus melakukan terobosan, salah satunya dengan meluncurkan program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Program yang memiliki visi dan misi untuk pelatihan dan pembinaan ini, bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahwa BUMN dalam program BKD, program kemitraan dan bina lingkungan itu bukan masalah jumlah uangnya saja, tapi yang utama bagaimana program pembinaan, bagaimana program yang usahnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Untuk menuju ketumbuhan ekonomi yang maju, Chairman MNC Group Hari Tanu Tidibio menegaskan, perlu adanya kerja keras, visi dan misi yang terarah untuk mencapai tujuan akhir. Saya menciptakan ini, ini merupakan satu gabungan daripada visi strategi dan implementasi yang berkualitas. Ada unsur fisik strategi yang benar, kemudian kita berkualitas kerja keras, fokus, tidak kompresen. Kompresen tidak dikompresen. Bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus. Sampai test, tapi ini terakhir. Kepedulian Hari Tanu Tidibio terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Dan Liputan MNC Media melaporkan.